Apakah orang yang melakukan suatu kemaksiatan zahir bisa disebut ahlul ma'asiat, ahlul ahwa? Orang yang membuat ma'asiat secara zahir, dia disebut ahlul ma'asiat, tapi bukan ahlul ahwa. Beda. Ahlul ahwa ini sudah menjadi istilah para ulama terhadap ahlul bidah. Ini jangan dicampurkan dengan ahlul ma'asiat. Beda. Bukan ma'asiat juga ahwa nasuh? Iya. Tapi para ulama sudah menjadikan ahlul ahwa ini istilah bagi orang yang mengikuti kebidahan-kebidahan. Kenapa? Mereka mengistilahkan dengan ahlul ahwa, karena kalau kamu mengerjakan kemaksiatan yang bohir, kamu dalam keadaan tahu kalau itu adalah ma'asiat. Hati kecil kamu dalam keadaan tahu kalau itu ma'asiat. Dan orang-orang sekitarnya tahu kalau itu ma'asiat. Sehingga fitnahnya kecil. Ada fitnah yang itu kecil. Tapi kalau hawa nasuh tadi, kamu mengerjakan ma'asiat, kemudian kamu merubah hukum Allah. Maksiat yang ini gak apa-apa kalau dilakukan setelah kamu tingkatannya sudah hakikat. Lain dong. Lain sudah hukumnya. Nah ini ahlul ahwa yang kedua. Yang pertama ahlul ma'asiat, yang kedua ahlul ahwa. Begini misalnya. Satu orang sedang mengadakan dauroh begini. Kemudian panitia membawa foto. Di foto dari sana cepat, 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 cepat. Pesertanya kaget. Kemudian ini ma'asiat. Iya kok? Ma'asiat, bukan tidak. Ma'asiat dia. Saya begitu melihat pesertanya kaget, melihat ma'asiat. Loh, kok di foto? Ini kan haram dan sebagainya. Kemudian ustaznya bilang, sebentar-sebentar. Masalah foto, demi masalah tu dakwah. Karena dalam rangka mencari dana, itu tidak apa-apa. Nah kalimat biya ini, bid'ah, ini adalah hawa nafsu. Orang yang berbuatnya adalah alimah asiat. Tapi ketika sudah berdalil dengan dalil, yang dibuat-buat, namanya ahlul ahwa. Tambah besar dosanya. Jadi mau nyari alasan biar ringan, itu tambah besar dosanya. Tadinya perbuatan dosa yang murni, Menjadi perbuatan dosa yang dibungkus dengan kebid'ahan. Kebid'ahan. Yaitu bid'ah masalahat. Demi kepentingan dakwah katanya. Tidak apa, demi kepentingan dana, masalahnya. Untuk dikirim ke kuwet. Untuk cari dinar. Karena dinar itu nilainya, sudah tiga belas dolar. Berarti berapa rupiah? Bayangkan, dikali sekian ribu. Satu sinar kuwet. Sehingga, ya, dimaklumi saja. Kalau sedemikian semangatnya Yusuf Ba'Isa untuk memfoto dan mengirim-irimkan di sana kemarin. Ya kan ke kuwet. Nah.